Hai sahabat T.L.I. apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ryo Purba di channel The Laki Rene Cahaya Damai Saya harap sahabat T.L.I. selalu berkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan Di video kali ini saya akan menceritakan kisah kehidupan Nabi Elia Kalau begitu kita langsung saja ke videonya, siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out! Nama Nabi Elia dalam bahasa Ibrani adalah Eliyahu atau Yahweh artinya adalah Tuhan Ia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara Pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Azia, dan Yoram Yaitu sekitar abad ke-9 sebelum masehi Eliyahu berpenampilan memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya Pelayanan Nabi Elia tercatat di dalam satu dan dua raja-raja Elia sangat berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab menyembah Tuhan Tidak kepada Dewa Baal yang dibawa oleh Ratu Yisabel serta Ahab ke Israel Raja Ahab bin Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya Ia juga mengambil Isabel anak Ed Baal Raja Orang Sidon menjadi istrinya Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya Demikianlah juga ia membangun patung Asyirah sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan ala Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya Kemudian datanglah Nabi Elia kepada Ahab Katanya demikian Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan Kemudian firman Tuhan kepada Nabi Elia Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana Lalu Nabi Elia pun pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan Tetapi setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering Sebab hujan tiada turun di negeri itu Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia Katanya, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendimu supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun Kecuali segegang tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut, pulanglah buat seperti apa yang kukatakan Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perentaraan Elia Beberapa waktu kemudian anak perempuan itu jatuh sakit Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi Kata perempuan itu kepada Elia Apakah maksudmu datang kemari ya Abdi Allah Singgahkan kau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku Dan untuk menyebabkan anakku mati Kemudian Elia berkata Berikanlah anakmu itu kepadaku Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu Dan membawanya ke kamar Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya Kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan Dan ia menguncurkan badannya di atas anak itu tiga kali Dan berseru kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Allah ku pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya Tuhan mendengarkan permintaan Nabi Elia Dan nyawa anak itu pun pulang kembali ke dalam tubuhnya Sehingga ia hidup kembali Lalu Nabi Elia membawa anak itu kepada perempuan itu Dan ia berkata Ini anakmu ia sudah hidup Kemudian kata perempuan itu kepada Nabi Elia Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar Setelah tiga setengah tahun kekeringan dan kelaparan Elia muncul dan meminta Ahab untuk mengumpulkan semua Nabi Baal 450 orang semuanya Untuk membuktikan siapa yang hidup Tuhan atau Baal mereka Kemudian Nabi Elia berkata kepada Nabi-Nabi Baal itu Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu Karena kamu ini banyak Sesudah itu panggillah nama Allahmu Tetapi kamu tidak boleh menaruh api Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka Lalu mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari Katanya Ya Baal jawablah kami Tetapi tidak ada suara Tidak ada yang menjawab Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat oleh mereka Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka katanya Panggillah lebih keras Bukankah dia Allah Mungkin ia merendung Mungkin dia ada urusannya Mungkin ia berpergian Barangkali ia tidur dan belum terjaga Maka mereka memanggil lebih keras Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tomba Seperti kebiasaan mereka Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka Sudah lewat tengah hari Mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang Tetapi tidak ada suara Tidak ada yang menjawab Dan tidak ada tanda perhatian Kemudian giliran Nabi Elia untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Israel Ia menyusun kayu api memotong lembu itu Dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu Sesudah itu ia berkata Penuhilah empat buyung dengan air Dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu Kemudian katanya Buatlah begitu untuk kedua kalinya Kemudian katanya Buatlah begitu untuk ketiga kalinya Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang Tampillah Nabi Elia dan berkata Ya Tuhan Allah Abraham, Isaac, dan Israel Pada hari ini biarlah diketahui orang Bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel Dan bahwa aku ini hambamu Dan bahwa atas firmanmulah aku melakukan segala perkara ini Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku Supaya bangsa ini mengetahui Bahwa engkaulah Allah ya Tuhan Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali Lalu turunlah api Tuhan Menyambar habis korban bakaran Kayu api, batu, dan tanah itu Kata Elia kepada mereka Tangkaplah Nabi-Nabi Balitu Seorang pun dari mereka tidak boleh luput Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison Dan menyembeli mereka di sana Kemudian Elia berkata kepada Ahab Pergilah, makanlah, dan minumlah Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum Tetapi Elia naik ke puncak gunung karamel Kemudian ia menyuruh pujangnya untuk melihat ke atas Apa yang terjadi Hingga sampai ketujuh kali Maka terlihatlah Sekejap mata langit menjadi malam Dan awan badai lalu turunlah hujan yang lebat Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel Segala yang dilakukan Elia Dan perihal Elia membunuh Nabi itu Dengan pedang Maka Isabel menyuruh seorang suruhan Mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya para Allah menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira pada waktu ini Aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu Maka takutlah ia Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya Ia pergi ke Bresheba Yang termasuk masih wilayah Yehuda Lalu Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar Kemudian ia ingin mati katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia Serta berkata kepadanya Bangunlah makanlah Ketika ia melihat sekitarnya Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar Dan sebuah kendi yang berisi air Kemudian Nabi Elia naik ke Gunung Horeb Dan Tuhan menampakkan diri disana dengannya Setelah Elia pergi dari sana Ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak Ketika Elia berlalu dari dekatnya Ia melemparkan jubahnya kepadanya Lalu Elisa meninggalkan lembu itu Dan berlari mengikuti Elia katanya Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu Lalu aku mengikuti engkau Jawabnya kepadanya Baiklah pulanglah dahulu Dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu Suatu hari Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot Tetapi Nabot tidak ingin menjual kepada Raja itu Lalu Isebel membuat rencana untuk memfitnah Nabot Lalu ia dibunuh tanpa ada kesalahannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia Bangunlah pergilah menemui Ahab Raja Israel yang di Samaria Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya Katakanlah kepadanya demikian Beginilah firman Tuhan Engkau telah membunuh serta merampas juga Katakan pula kepadanya Beginilah firman Tuhan Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot Disitu juga lah anjing akan menjilat darahmu Kemudian Elia pun pergi mengatakan hal itu kepada Ahab Segera sesudah Ahab mendengar perkara itu Ia mengoyangkan pakaiannya Mengenakan kain kabung pada tubuhnya Dan berpuasa Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung Dan berjalan dengan langkah yang lamban Atas perbuatan Ahab yang merendahkan diri di hadapan Tuhan Maka Allah berkata kepada Elia Ia tidak akan mendatangkan malah petaka pada zamannya Ketika pada zaman anak-anaknya lah Ia akan mendatangkan malah petaka Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia Ke surga dalam angin badai Elisa selalu mengikuti Elia kemana ia pergi Sesudah sampai di sungai Jordan Elia menyuruh Elisa untuk meninggalkan dia Tetapi Elisa tetap mengikuti Elia Lalu Elia mengambil jubahnya Digulungnya dipukulkannya lah ke atas air sungai Jordan Maka terbagilah air itu ke sebelah kiri dan kanan Sehingga menyeberanglah mereka berdua Dengan berjalan di tanah yang kering Dan sesudah mereka sampai di seberang Berkatalah Elia kepada Elisa Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu Sebelum aku terangkat ke surga Jawab Elisa Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu Berkatalah Elia Yang kau minta itu adalah sukar Tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian Dan jika tidak Tidak akan terjadi Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata Tiba-tiba datanglah kereta api Dengan kuda berapi Memisahkan keduanya Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai Ketika Elisa melihat itu Maka berteriak-teriaklah ia Bapakku, Bapakku Kereta Israel Dan orang-orang yang berkuda Demikianlah kisah kehidupan Nabi Elia Semoga bermanfaat buat kita semua Untuk menambah pengetahuan tentang Nabi Elia Sekian untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang dari tadi udah stay di video ini sampai akhir Saya Riau Perubah Mohon pamit undur diri Tuhan Yesus memberkati Terima kasih